Nama gue Reza, gue asal-asal dari Tangerang sih. Evasca, asalnya dari Depok lahir di Jakarta tapi orang tua Medan. Nama gue Eka, asalnya dari Jakarta. Nama saya Gita, asalnya dari Jakarta. Nama gue Alko, asal dari Lampung Selatan. Kalo kecil sih Tatang Iskandar. Waktu kecil itu sering disuapin makan sama ibu sambil lari-larian di lapangan. Gak banyak sih, kayak ada jajaran-jajaran SD. Terus mainan yang kayak ngumpul-ngumpulin, apa sih itu namanya? Main dikali, ngambil kecebong sama manjat pohon ceri. Hal yang paling diinget waktu kecil, sering disuruh tidur siang kali ya sama nyokap. Gue pasti main dikali sih, karena rumah gue deket kali. Selain main dikali juga, biasanya gue nyari ikan. Kalo sakit perut tuh gampang. Kayak kolektif-kolektifan, stiker-stiker Pokemon sama itu sih palingan. Itu gue pas SD suka banget. Mainan juga banyak. Yang paling sering ya main ke ladang, main ke kali. Tapi ada juga kadang mainan di rumahan gitu. Dulu bareng tetangga tuh, yang paling sering kalo sore mainnya karambol. Tes, tes, tes gitu kan. Asik juga tuh. Tapi kalo lagi di lapangan atau di kebun atau dimana, kita biasa juga tuh main tembak-tembakan. Sebelum adanya Digimon, gue suka sama Beyblade. Apa sih kalo bahasin ini? Gansing ya? Iya, Gansing. Gansing, iya. Waktu kecil aku suka main karet, main bekel, main congkok, dan banyak lagi yang lainnya. Semayang waktu dimana masih kecil? Hmm, BP-BP-an? Tau gak sih BP-BP-an? Berhubung rumah gue deket sama pohon asem tuh. Nah, biji asemnya tuh biasanya diemut, ditempelin di papping depan rumah tuh. Biar lengket banyak, nanti disentilin kayak main klereng. Hmm, banyak. Main lompat tali, main klereng, main benteng. Apa benteng gak sih? Main bentengnya itu deh yang paling berkesan. BP-BP-an itu loh, kayak yang dari kertas itu loh, yang baby-baby. Harapannya sih buat anak-anak sekarang. Semoga kalian rajin belajar, gak males, dan semangat untuk mencapai cita-cita kalian. Dari gue pribadi, main lah keluar gitu. Jangan cuma main HP aja. Dia bisa tumbuh layaknya anak-anak. Memang anak-anak waktunya, masanya bermain. Supaya gak main gadget mulu. Pun kalau harus main gadget, dipergunakan dengan hal-hal yang baik. Harapannya selamat bersenang-senang. Buku masih pada kecil, belum ngerti hal yang ribet-ribet. Jadi nikmatin, enjoy masa kecil kalian. Karena anak dewasa yang kehilangan masa kanak-kanaknya, besarnya dia ke kanak-kanaka. Makanya pesan gue, biarkan anak-anak menjadi bagiannya sendiri. Yaitu, dunianya anak-anak, dunianya bermain. Kalo yang ini, namanya baling-baling. Ini, balon. Ini, nama mainannya tuh Gangsing. Eh, Gasing. Gasing atau Gangsing lah, gue lupa. Setau gue ya, setau gue mainannya gini nih. Ini namanya Pelembungan. Iya gak sih? Gak tau gue. Gue hari gagal, gue hari gagal. Harusnya rotali dia gini. Gimana sih? Selamat Hari Anak Nasional. Semoga pendidikan anak-anak di Indonesia semakin baik. Selamat Hari Anak untuk anak-anak semua di Indonesia. Terus semoga kalian semua menjadi anak-anak yang bagus untuk masa depan di Indonesia nantinya. Terus semangat dan jangan lupa belajar aja sih. Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2019. Semoga anak-anak Indonesia dapat menjadi anak yang edukatif, kreatif dan menjadi bibit-bibit tunggul. Selamat Hari Anak Nasional buat anak-anak Indonesia. Semoga anak-anak Indonesia semakin berbakat, semakin kreatif, semakin tumbuh berkembang sesuai dengan umurnya. Oke, selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak kedepan bisa menjadi anak-anak yang tumbuh, sehat, kuat, cerdas dan bisa membangun peradaban bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton